Pemirsa Bupati Merangin Mas Huri meminta OPD yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting Pemkap Merangin mempercepat penanganan kasus stunting secara paripurna. Ini disampaikannya dalam kegiatan diseminasi audit kasus stunting tahun 2022. Bupati Merangin Mas Huri membuka kegiatan diseminasi audit kasus stunting tahun 2022. Acara tersebut dilaksanakan di Aula Bapeda Merangin. Dihadiri Kepala DPPKB Merangin Abday dan Kepala Dinas Kesehatan Merangin Sony, serta diikuti hampir semua Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS, mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai tingkat kabupaten. Dalam kesempatan itu, Bupati meminta seluruh OPD terkait mempercepat penanganan kasus stunting di Merangin secara paripurna, komprehensif, terpadu, dan bersifat multisektoral terhadap keluarga yang beresiko stunting. Bupati berharap agar OPD terkait dapat menindaklanjuti rekomendasi kasus stunting melalui intervensi program kegiatan sesuai dengan peran OPD masing-masing, baik yang tergabung dalam intervensi spesifik penanganan maupun sensitif. Mas Huri menambahkan, pemerintah mempunyai target nasional menurunkan prevalensi stunting hingga 14% pada 2024. Sedangkan prevalensi stunting Kabupaten Merangin tahun 2021 sebesar 19,7%. Tentunya dalam dua tahun ke depan, hal ini menjadi tantangan tidak hanya untuk dinas PPKB Merangin, Bapeda dan dinas kesehatan, tapi juga semua stakeholder. Ini adalah berupakan audit dari stunting yang berada di Kabupaten Merangin. Dan kita akan, dampaknya akan kita ketahui bagaimana penurunan stunting di Kabupaten Merangin ini Sementara stunting di Kabupaten Merangin terdapat di 4 kejamatan dan 5 desa dengan 6 kasus. 6 kasus stunting tersebut yang sudah diaudit di Desa Tianggol, Kejamatan Sungai Manau, 1 Balita, di Dasa Air Batu, Kejamatan Renap Pembarap, 2 Balita, di Dasa Pulau Baru, Kejamatan Batang Masumai, 1 Belita, dan 1 Belita di Desa Tiaro, Kejamatan Muara Siau.